selamat menikmati ternyata aku lihat di cerita ini ini pas Pak Tono ngantri di Salman Khitan ternyata rame lagi padahal ngantri lagi musimnya Khitan ternyata si Salman ini takut kalau Bapak yang ini Pak Tono Pak Pak sunat ini aku sakit orang rasanya kayak yang dicokot semut temenan apa? iya baru ternyata aku sakit dokter ternyata ngantri aku sakit anak bocah pertama masuk mau matur ternyata disunatnya orang lara tapi di cerita ini nangis gontar-gontar menikmati anak ini disunat ternyata manjingnya orang nangis menikmati nangis orang rampung-rampung akhirnya salman takut ternyata disunat ternyata ternyata disunat ternyata nangis jangan-jangan dicokot semut semut anak untun anak gadilah ya Pak mulanya arane khitaniku Masya Allah salah satu tujuan orang berkhitan adalah menyempurnakan agama menyempurnakan ibadah kanji nabi mengatakan khumsun minal fitra di sunnah kebersihani pun kanji nabi yang pertama berkhitan atau memotong kulit kulub cara orang cilacat diwastani sepitan cara orang kulon anak singarani sunatan tapi cara yang berkhitan mas ternyata apa bu sami sunatan cara orang inggris diarani sarkem session oh jangan salah tulisannya rada beda tulisannya charcution charcution makanya sarkem session sarkem artinya memutar session itu memotong terus sarkem session adalah memutar dan memotong yor 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 yoran mulut yang ini islam anak lanang anak wadun dihancurkan untuk melaksanakan khitan melaksanakan sunatan cuma ini daerah kita Jawa Tengah Lare Estri ini tidak dijarak untuk melaksanakan khitan tapi ini Jawa Barat mereka diwastani Rasul ini rasulan ini malah selamat tanpa kenduri tapi di daerah Indramayu di daerah Sunda rasulan ini adalah sunat Lare Estri yang saya diketok anu diketok anu sepokoknya diketok tapi syaratnya membuatkan sepandesan 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 berkhitan memotong kulit kulit dan setujuan khitan adalah membersihkan dan kotoran supaya saya melakukan sholat sah sah mungguh yang kedua yang kedua sunah kebersihan pun kanci nabi adalah al-istih dadu gini maaf memotong bulu kemaluan kita dikasih tenggang waktu patang puluh dinak luwi shoko patang puluh dinak ih gembiang gembiang you know what is the gembiang 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 rungkut kaya alas roban maaf ini ngapunan duduk cerita jorok maaf tapi ini adalah bab poharoh juga bab kebersihan kita ngerti bab poharoh karena untuk melaksanakan syariat bab bersuci ya kudu paham wong lanang-lanang barangan gue jangan jangan sampai bapak-bapak ini ini itu kotor kotor yang kebri pun berjalanan aduh sokong pom bensin gembiang langsung cembiang malah biasa ini jangan cembiang cembiang rungkut yang ini mengobat diobat kata-kata gue ibu-ibu ini bapaknya kok pipis di pinggir dalang kewenangan kalau sampai norawawik lagi pipis jejek bapaknya jorok hehehe melasing wadun melasing istri maaf-maaf Niki loh soalnya apa kalau panjang ini Niki ku ngerti bab bersuci orang di mampir di kata-kata pembensin pirang selamat menikmati